TPN Ganjar Mahfud meminta KPU untuk bersikap tegas setelah menerapkan aturan selama debat Capres dan Cawapres. Belajar dari debat Cawapres, Ketua Tim Penjatualan TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima, mengatakan ada perilaku Cawapres yang didilai melanggar aturan, diantaranya penggunaan istilah asing hingga berjalan keluar podium. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menggunakan istilah tak biasa atau sulit saat melontarkan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 1, Mohamed Iskandar, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Ketua Tim Penjatualan TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima, menegaskan pertanyaan yang dilontarkan oleh kandidat harus bersifat substantif. Bukan hanya menjebak paslon lawan. Selain itu, politisi senior PDIP tersebut juga meminta KPU tegas soal aturan teknis debat menyusul aksi Gibran yang kerap meninggalkan podium dalam debat Cawapres. Kalau ada panggung berarti statis. Kalau kebuleh disepakati, itu maju. Kalau ke kanan-kiri, besok kalau terjadi sampai dibaca pres, itu bisa gegeran. Jadi saya minta ketegasan KPU, kemarin harus ada keteguran. Karena dari LO yang disampaikan ke kita, bahwa tidak ada yang namanya intervensi ke kanan dan ke kiri ataupun maju. Mahfud MD sendiri memilih untuk tidak meninggalkan podium debat karena taat peraturan. Itu nanti kalau pertanyaan itu dibalikkan, pada debat keempat nanti bisa kewalahan juga dia. Tadi saya tetap ikut aturan. Termasuk tidak boleh meninggalkan podium, itu kan aturan. Kalau saya mau, sambil nari-nari di depan. Tapi oke lah. Itu kalau KPU kan ya begitu-gitu, ya enggak bertindak juga, enggak apa-apa. Sementara itu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menganggap, pertanyaan singkatan seperti yang dilontarkan Gibran kepada Mohaimin terkait State of the Global Islamic Economy atau SGII, mengurangi kualitas debat dan kualitas pertanyaan. Bahkan Andi mengira bahwa SGII merupakan makanan khas Jogja. Bagaimana langkah Gus Mohaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGII? Waktu saya mendengar kata SGII itu, yang saya bayangkan itu nasi gurih di Jogja. SGII coba aja, ditanya. Sego, gurih, ingkung, enak. Itu ada, ada mak cemplung, ada mbok demang, itu nasi gurih, santan, pakai ayam goreng. Disingkatnya SGII. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!